selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagu kedua adalah teletabis lagu ketiga adalah nyanyian kode parkop DKI maaf maaf saya pakai namanya sebentar tapi nyanyian kode lagu keempat 15 triliun Robin Hood lagu kelima cacat formal surat kuasa lagu eh lagu ke enam tuh ya lagu ketujuh mengajukan uji material dan formil lagu keelapan status quo status quo sebagai pengacara lagu ke sembilan penyidiknya juga ikut status quo dong ya kan lagu ke sepuluh ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam sabar lagu ke sebelas buat netizen itu lagunya mantep itu buat netizen yang tersayang lagu ke dua belas menunggu proses tugatan lagu ke tiga belas adalah ucapan terima kasih oh panjang banget ucapan terima kasih ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini di belakang saya adalah Kali Ciliwung tempat banyak orang buang sampah saya capek beresin orang buang sampah lagu pertama lagu mana yang mau dimulai yang kelima tanggapan pemecatannya dulu tidak lagu kelima tanggapan yang waktu di ini diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa oh kalau tanggapan saya biasa aja ya kan orang kita juga gak punya apa-apa tanggapannya kan biasa aja lah hidup ini biasa tapi gak mempermasalahkan karena kan belum sempat ketemu juga kan oh kan ada disini lagu-lagunya kan aku nyanyiin sekarang kan aku dipecat jadi gak jadi pengacara lagi sementara tapi jadi penyanyi albumnya ada bandnya Deolipa Project oke nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15-30 oh nanti aku cerita ini kan ada lagunya belum denger lagu udah mau nanya aja oke oke dengerin lagunya oke lagu yang mana bang lalu surat kuasa itu seperti apa nanti ada lagunya ini sebagai penyanyi profesional saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini dari album Deolipa Project judulnya apa ya judulnya judulnya apa ya kasih album apa ya oh ya gangster sambung ingat ya judul albumnya gangster sambung Robin Hood 15 triliun kemarin ketika ada pemecatan memang saya berbicara kepada dua wartawan teman media yaitu dari detik.com dan dari kompas jadi saya bilang saya memang akan mengugat eh bukan mengugat minta fi belum mengugat ya minta fi selama saya lima hari kerja karena gak tidur-tidur hari sabtu saya ditelepon siang-siang jam 12 lagi tidur terus gak tidur-tidur sampai pas mau tidur jadi ini kan saya kadang-kadang kalau kamis malam eh jumat malam sabtu suka ngelayap suka ngeliat-ngeliat Jakarta Jakarta di pagi hari sampai rumah jam 9 pagi terus mau tidur jam 10 udah tidur-tidur 2 jam posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Baris Krim Mabes Pori bunyinya tulilut tulilut gitu satu kali masih tidur kedua kali tulilut tulilut dua kali tiga kali masih tulilut tulilut empat kali eh bangun loh karena orang lagi tidur hadapan saya tidur itu mau mimpi indah kita mau mimpi bidadari siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget persoalannya dibangunin padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 mililit iya kan kita tidur bangun sore atau malam mimpi bidadari siapa tahu itu indah-indah bergairah kan nah 15 mililit lewat tapi saya harus bangun karena apa karena tugas negara karena tugas negara saya bangun berangkat berangkat di Margonda macet tau kan dari Depok bagaimana baris krim tanya terus sendiri panjang macet macet itu singkat cerita lagu ini kan ada revnya ya kan langsung kita rev ya ketika ada berita pemencetan oleh pihak baris krim ataupun oleh baradee saya rasa itu cacat formal pemencetannya sehingga gak apa-apa itu nanti tapi saya kan udah kerja 5 hari dari Sabtu Minggu Senin Selasa Rebuk Kamis gak tidur-tidur kenapa karena teman-teman wartawan teman-teman media ngejar saya setiap menit telpon saya berdering-dering seribu wartawan telpon saya padahal telpon saya semua saya kasih ke 5 orang menjadi seribu orang itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini oke gara-gara itulah saya gak tidur-tidur mikir lagi enggak mikir lagi enggak enggak mikir sampai saya akhirnya gak pernah mikir lagi nah dalam proses satu hari kerja yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari saya dapat semuanya maaf tapi kan saya cerita 5 hari ke depan oke berarti sampai sekarang belum dibayar itu bang apa itu dari baris krim 15 triliun ya mau ditagih gimana baru juga saya minta tapi saya minta ke Barsim kan tugas negara saya mintanya ke Pak Jokowi dong Presiden Pak Presiden siapa tahu DPR ada duit DPR kan biasanya banyak duit oh iya saya jeda sedikit saya ini adalah aktivis 98 pendiri salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia salah satu pendiri KBUI aktivis aktivis 98 tapi ikut kerja Beresin Soarto boleh dong namanya lagu kadang di jeda jadi saya kemudian karena dibeginikan oleh negara ya saya minta aja dong duit 15 triliun V5 dikerja berarti kalau satu hari berapa tuh ya 3 triliun cukuplah 3 3 50 triliun cukup buat foya-foya nah sekarang onanya apa foya-foya kemana kalau 15 triliun ini tidak diberikan apakah ini akan berdampak oh berdampak dong kepada dunia ini ya pasti masa Indonesia marah lihat aja di berita nah saya mau foya-foya 15 triliun itu begini kan 5 hari 3 triliun saya mau kasih kepada semua petani-petani di Indonesia ya tinggal berapa triliun tuh tinggal 12 3 triliun lagi saya mau bagi-bagi kepada seluruh wartawan di Indonesia media masa yang ada terus sisa berapa tuh 3 triliun lagi saya mau bagi kepada semua orang susah di Indonesia 6 6 sisa berapa 6 3 triliun lagi saya mau bikin supaya SDM Polri ini jadi bagus jadi duitnya saya bagi-bagi aja kepada seluruh anggota polisi sisa berapa 3 3 triliun lagi saya mau beli gunung salak eh enggak 3 triliun lagi saya mau kasih sama mungkin keluarga korban kali ya orang-orang yang menderita gagera ini ya mungkin pengacara-pengacara yang ikut kerja ikut apa saya bagi-bagi ya semuanya saya cuma ambil 0 rupiah jadi kosong saya ambil tadinya saya mau ambil 1 rupiah tapi kan gak ada uang 1 rupiah Indonesia memang 1 rupiahnya gak ada uang kertasnya jadi cuma saya ambil 0 rupiah jadi saya tetap meminta negara membayar 15 triliun itu tujuannya untuk uang-uang itu mau saya bagi-bagi kan saya foya-foya oh makanya itu itu udah selesai lagunya kan lagu yang mana nih nama judulnya nyanyian deulipa ya itu mencatat kemarin tidak sah sebenarnya sepiak berarti banget ya gak salah mana ada pencabutan sepiak surat kuasa adalah surat yang sifatnya para pihak pemberi kuasa penerima kuasa pemberi kuasa pencabut penerima kuasa mempunyai hak yang namanya hak retensi hak retensi itu hak menahan semua keadaan baik dokumen-dokumen hukum baik bukti-bukti baik cinta baik perasaan baik cerita dan sebelum kita ngasih itu pengacara baru harusnya tidak boleh menceritakan apapun juga karena semua itu masih hak kami makanya saya mau gugat yang saya gugat pengacaranya negara baris krim hari Senin sebentar lagu saya udah selesai belum ini teng selesai oke lagu yang mana sekarang ini coba bacain nyanyian albumnya nyanyian deulipa yang mana nih badannya yang mana nih coba nih judulnya virus abang itu tadi yang abang mau gugatnya udah terjauh mana kan belum baru harus Senin nanti Senin aja kita nanti PTW mana bang begini ini kan sifatnya dua pihak pemberi kuasa pemberi kuasa pemberi kuasa PTW beda lagi pemberi kuasa pemberi kuasa ini sifatnya perdata hubungan kemen yang saya gugat tentunya si para dae dan para tergugat turut tergugat lainnya udahlah saya udah 22 tahun jadi pengacara paham sekarang saya jadi penyanyi sorry mengacarkan belum ya tadi udah dibilang Senin tapi awal mula dihubungin Barat Krim itu inget gak siapa yang hubungin gak ada yang hubungin sampai sekarang no masih ada semalam saya dicari cari Kapolri lewat beberapa jaring ya saya gak tahu tapi kan saya lagi semen di cerita Wiro Sablang di lagu Wiro Sobek saya lagi semen oke judulnya Wiro Sablang jadi ini kan saya lima hari gak tidur-tidur saya nanya sama Pak Wiro Sablang Pak Wiro saya mau santai dulu lah oh kemarilah ke Gunung Salak oh ada siapa disana oh ada guru buah atau Wiro Sablang pendekar naga geni 212 tapi dua depannya hilang kode coba 212 dua depannya hilang ya kan berarti tapi saya cerita dulu saya naik kuda sama Wiro Sablang makanya kemarin wartawan nyari nyeri saya gak mungkin saya ini gak mungkin jump gak mungkin telepon iya kan karena wartawan nyariin saya naik kuda sama Pak Wiro Wiro Sablang kan pendekar kuda-kuda putih bersih banget kuda kucuk-kucuk sampai di Boko kucuk-kucuk sampai di Gunung Salak mau tau di Gunung Salak dimana tuh kurang-kurang sampai Gunung Salak ketemulah sama pendekar naga geni 212 duanya depan hilang silahkan lu fikir saya saya sama Wiro Sablang naik kuda putih sampai sana saya ngobrol sama Pak Wiro Pak Wiro lu kan Sablang iya tapi lu Olive juga lu Sablang juga sama-sama oke kita ngadep sama naga geni 212 tapi saya sempat ditanya sama wartawan bang kok gak mau online saya lagi berangkat ke Gunung Salak ini ada wartawan namanya populis topik mana topik mana topik sini Pak Pak ini yang saya kasih Pak lu gua lagi mau kasih tau sama teman-teman wartawan gua lagi mau ke Gunung Salak mau ketemu naga geni 212 Wiro Sablang jangan telpon-telpon gua bilangnya termasuk jumjum jumjum semua jangan karena ini penting banget ini pendekar dari langit 212 2 nya setelah ngobrol-ngobrol saya ceritakan dong masalah hukum yang ada di Barada X ini kan nenek agak geni ini kan nenek gatua banget Nek apa cu Nek mencerita dikit oke oke ini nenek ini bisa bahasa ingin bodoh ini gimana saya cilatau ini cerita tentang permasalahan negeri ini hukum kita begini-begini ada perkara berada oh lu lanjut aja ya tapi lu gua kasih jurus jurus yang baru namanya jurus mabok saya udah belajar 2 jurus mabok tambah jurus mabok ketiga ah udah sweet 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 jurus mabok kaki kiri ke depan bang nah iya sorry jangan gudah-gudah dulu bang biro biro sableng oke mulai lagi kita dulu kan lagi cerita kalau lagi nyanyi jangan ditanya namanya juga lagu biro biro sableng cinto cinto gendeng oh iya sebenarnya naga geni itu ini nyakampaknya ya saya kemarin lupa sebenarnya namanya cinto gendeng cinto gendeng itu gurunya itu tapi dia yang punya naga geni 212 itu cuman saya panggilnya aja nenek naga geni 212 bagaimana ini ceritanya begini-begini begitu-begitu oke diajarin jurus jurus mabok ketiga dah sekarang kau turun gunung lagi besok kau press conference sama wartawan kau ceritakan ininya yang jelas kau nanti jalan terus sebagai kuasa hukum beradae karena aspek formilnya maupun material material belum terpenuhi oke siap bos siap berangkat kita pulang sama biro sableng apa lagi oke nek apa oke ibu cinto eh bu cinto lagi eh cinto nama cinto gendeng kan udah tua menenek oke udah sampai nah pagi-pagi baru sampai ini tadi udah beres santai dong latihan musik sama anak buah anak apat apa grupen oke tapi malam itu ada yang nelfon katanya sih tb1 nelfon saya minta ketemu nah tapi ada wad sih tb1 minta ketemu dari jaringan sih kesini-sini kan nyari-nyari gini yaudahlah belum belum bisa temuin baru juga sampai ya itu aja itu lagu yang enek cinto ini kabar ya kan saya lagu nih lagu kan tafsirannya banyak banyak kan ini lagu kan bebas-bebas aja tb1 lagu banyak lagunya tapi itu wa saya gak tau itu apakah benar apa enggak namanya juga orang wa kan banyak orang wa bohong kemarin aja ojek online nipu saya apalagi ini mana kita tahu oke ini lagunya ada oke lagu yang mana nih aktivis 98 udah yang masih kuasa nyanyian kode nyanyian kode apa-apa nih lagunya judulnya yang ketiga ada yang masih ingat lagunya donat sinundro yang baju mere yang baju mere jangan sampai lepas gila eh gila don lu udah tau juga suruh jakain yang baju mere hilang tuh yang baju mere nah cuman yang baju mere jangan sampai lemas oke nyanyian kode ya tapi nyanyian kode ini bercerita tentang bagaimana saya waktu dengan barada e ketika kita tandakan tandakan kuasa atau tandakan surat-surat lah saya bicara sama barada e barada e ini ya kita main nyanyian kode nyanyian kode ya lu bikin di surat itu kan kita sama-sama tau ya lu orang dalem lu orang dalem ya lu orang dinas gua bukan siapa-siapa tapi gua orang dalem tapi bukan siapa-siapa oke nyanyian kode itu adalah setiap lu tanda tangan surat atau apapun juga atau BAP baru juga ataupun juga kalau surat ya terutama kalau BAP gak mungkin kan gak boleh ada ada ini setiap tanda tangan surat lu harus tulis tanggal sama jam di samping tanda tangan atau di atas baik surat itu bermeteri atau tidak oke sekarang saya kasih contoh tiga suratnya si siapa si barada e surat pertama adalah surat permohonan bilasungkawa tanggal 7 oke ya oke ini surat pertama karakter surat pertama kanan tapi ini saya bukan sebagai penyanyi ya jadi setiap surat dia tulisan tangan itu selalu diawali dengan tanggal dan jam tanggal dan jam bahkan detiknya ditulis 01 24 menitnya jam 01 24 WIB ya kan buat tanda tangan oke surat pertama contoh surat kedua adalah surat kuasa saya ke dia sebentar ya ini bukti bukti negara semua negara kertagama surat kedua adalah surat kuasa saya ke eh dicat ke saya berada e ke saya dibarengi dengan 6 Agustus 2022 jam 22 45 WIB dengan menitnya oke karakter suratnya dari berada e ingat albumnya nyanyian Deolipa serinya gengser sambu orang gila oke ya aneh orang gila oke belakang ya siap ini belakang 6 Agustus 22 jam 22 45 WIB ini surat kuasa kedua yang dibuat pada jam itu sebelumnya ada surat kuasa juga tapi saya sendirian eh ini yang saya sendirian 22 45 eh ini saya ada si Buruan Udin ya ya kan berarti licat ngasih kuasa saya ke Buruan Udin karena Buruan Udin datang belakangan 22 45 WIB oke baik surat ketiga ya maaf oh ini oh habis coba waduh kurang surat satu gak apa-apa ya lanjut aja ya nah itu adalah karakter ada satu-satu surat lagi yang sama juga itu nanti ada di Oyakuya juga ada suratnya di saya juga ada ketinggalan oke surat ketiga adalah surat pencabutan surat kuasa dari Richard ke saya aduh keringatan gue gak apa-apa bukan namanya penyanyi keringatan gak apa-apa ini ada perbedaan antara surat yang tadi sama yang terakhir ini yang terakhir kan gak ada tanggal sama jam yang diketik yang diketik ini ini akan jadi barang bukti di pengadilan nanti tapi ingat ketika saya masuk gugatan gak boleh ada penyedikan karena penyedikan jadi casat formil kan beresiko itu pencabutan ketika saya ngajukan gugatan otomatis penyedikan harus menungguin keputusan casat formil dong maksud saya begini ketika saya ngajukan gugatan eh gugatan apa perdata ke berada eh karena pencabutan ini yang berbeda ini saya ingin cari tahu apa persoalannya apa persoalannya ini kemudian tapi ini menguntungkan karena gak ada lagi BAP yang berubah nah tujannya itu gak ada lagi BAP yang berubah karena nunggu putusan pengadilan jadi BAP tetap BAP yang punya saya pasti kalau ada yang berubah pun berbahaya saya ada tantangan disitu jadi harus tantangan saya BAPnya dan saya sama Pak Burman mencatat apa itu isi BAP jadi dengan dengan saya mengajukan gugatan mencegah terjadinya perubahan BAP di hari Senin itu tapi sekarang juga pasti orang gak berani nih saya udah publikasikan di hari Sabtu ini kan aman BAPnya oke oke santai kiri dulu aman tersetak kontak langsung sama bar ada nggak pernah ada terompat Sabtu kan diri tahanan bagaimana mau kita kontak wajar dong Ada yang punya tisu Namanya penyanyi kan harus ada tisu juga Ini Ini Tapi gak ada Gak ada tanggalnya Dia harus tulis tangan Dia akan tulis tangan disini tanggal Sama jamnya Sama menit Richard kan ditahanan Dia gak bisa ngetik Kemudian dia gak punya kalian secara hukum Siapa yang nulis ini Kalau untuk tanda tangannya sama gak? Tanda tangannya sama gak? Tanda tangan kan perensik Ada indikasi pemalsuan dokumen Gak ada, ini bukan pemalsuan dokumen Tapi ada orang yang Mengintervensi atau menyuruh Orang mengintervensi atau menyuruh Sehingga dia mencabut Kuasa Karena dia ngasih kode ke saya nih Dia gak apa-apa disampaikan Dia ngasih kode Bang Olif Ini saya di bawah tangan Karena gini Jam sama tanggal Tulisan tangan Ngasih kode Bahwasannya Ini saya di bawah tangan Karena kita sepakat Pokoknya kalau Lu ada tanggal dan tangan Itu lu dan tidak di bawah paksaan Lu setuju Tapi kalau gak ada Tanggal Tertulisan lu sama jamnya Itu artinya Terpaksa di bawah tekanan Atau intervensi Itu aja tiga Itu masih bang bandingin Sama yang ada tanggalnya tadi Sebentar Di head to head Oh gampang ini Sebentar Ini ada kok Nah Di kanan kiri Ini Richard Eliezer Kudihang Lumio Ini tanda tangannya Artinya ini tidak di bawah tekanan ya bang Ya Apakah ada perbedaan Karakter tanda tangan ini dengan ini Ada Jawabannya Ada Oke Ini tanda tangan Richard yang asli Set 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 Oke Ini yang asli Ini yang palsu Karena tidak ada tarikan Teng Ya pemasukan tanda tangan Di head to head bang Kita hanya menduga Kita hanya menduga Ini head to headnya Oke ya Dari depan ya Head to head Head to head Atas bawah ya berarti ya Atas bawah Aslinya Yang bawah Aslinya yang mana Aslinya yang bawah Aslinya yang bawah Yang atas Yang atas selalu ada Tulisan tangan dia Karena Takut dipasukan kan Jadi dugaannya dipasukan Iya Marilah kita Nyanyian kode Apakah emang ada rencana Untuk mengubah Ya Gak tau saya Bisa diceritain bang Abang mendapatkan surat pencabutan itu Kayak gimana Apakah siapa yang ngasih Gak tau siapa yang ngasih Toto ada di kantor aja Baru tau tuh hari kamis Orang staff saya Ngeliat Terus dia malam-malam Melaporkan ke saya Kantor di Condet Sesuai surat kuasa Oke Sampai dalam bentuk amplop Putih Ya begitu aja Gak sopan banget Mari kita Nyanyi lagi Ntar lagi kan Lagu banyak Nyanyian Deolipa Yang jelas 15 triliun Udah jelas ya Buat siapa Udah lupa nih Saya bagi-bagi Udah jelas Siapa tau dapat Dari negara Begini Kalau Pak Jokowi Baik Dikasih Wah Antep banget Ya kan Wartawan dapat Saya gak perlu Saya hidup susah juga Biasa aja Kok begini-begini aja Saya gak begini-begini ya Begini-begini aja Oke Lanjut ya Berbedaan karakter Yang asli Ini Yang berbeda ini Oke kan Kalau secara kasat mata Ya kan Set 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 sekali doang Ini set Cet set M Ini M kan M atau apa M M gitu kan Kalau ini cuma S doang Set dan dia Tarikan Z disini Set set Ada kode sini Ini tidak ada sama sekali Lebih tajam Lebih tajam Ini harus saya bongkar Artinya pertemanan saya Dengan baris krim Bisa juga Bubar juga Gara-gara beginian Emang udah berapa lama Pak temenan sama baris krim Saya ini kan 22 tahun Jadi pengacara Saya Di Bekerja Bersama Kerja bareng ya Dengan penyidik Polis Selatan aja Bisa 15 tahun Baru kemudian Saya dengan Polda Baru dengan Baris krim Saya khususnya Di Kamnok Kamnok Subdit 1 Kamnang negara Intelijen Nanti saya cerita Lagunya atau Lagi beda lagi Gimana Bapak ceritanya Bentar Ini keringatannya Tadi Tisunya tadi Aduh Ntar Penegasan Penegasan Iya itu benar Satu miliar Diminiming Oliver Disambu dan Putri Kepada si Barada E Itu tapi setelah Kejadian ya Setelah Setelah baku atur-baku atur Skenari pertama Sudah mulai aman Dipanggillah si Barada E Si Kuat Sama si RR Antai 3 ya Saya kuling Gak tau saya Pokoknya ketemu Geng Sambo Geng Sambo sama putri Itu kemudian Menjanjikan Uang 1 miliar Kepada Richard 500 juta Kepada kuat Dan 500 juta Kepada Ricky RR Dalam bentuk dolar Lu pada ya Ini bahasa Betawi dulu ya Lu pada ya Nanti gue kasih ya Tapi nanti Biar aman dulu Setelah lu Sampai sped ini aman Gak bunyi-bunyi lagi Suara-suara dimana Udah aman lah Dijagain sama para gangster Para gangster Para gangster Dijaga para gangster Udah aman Yaudah Lu nanti Gue kasih Dollar nih Dollar nih Oke ya Sama kayak waktu Si Sambo ngasih Apa Apa Amplop ke LPSK Kira-kira begitu lah ya Tapi kalau itu kan langsung dikasih Tapi LPSK kan pinter Coba kalau dikasih Belok semua LPSK tuh Jadi nominal 1 miliar ini Bukan sebelum kejadian itu ya Bukan Setelah kejadian Setelah Tidak Setelah Setelah Ada Ada Pertama itulah Yang tembak Barulah cerita itu Tentang Pembagian Iming-iming 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 itu Sama kayak janji Sama kayak kita Habis Amir Habis Dijatuh cinta Camba cewek Kita janji-janji Untuk ngawinin kan Eh pas hamil kabur Ya kan Itu iming-iming Akhirnya jadi persoalan hukum Ini juga sama Kan saya di Belakang kali cili Tinggal bunuh diri aja Kalau ada apa-apa Oh jangan ya Eh sorry sorry Maaf Pecanda 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 Jangan Enggak begini Saya ini adalah Pegiat Kali ciliwung Kali ciliwung ini Saya bikin bersitu Lihat Udah bersitu Taman-taman saya Tidak Bang tadi pengakuan itu Pengakuan Iya dong Barada Eka Masa Barada Eka Ada saksinya Budan Udin Ada babur Iya kan Dua saksi cukup Satu saksi dalam hukum Bukan saksi Dua saksi Pengakuan Yang dimagelang Itu lagu yang mana Wah itu Enggak ada lagu Yang masuk substansi Kan udah Aku ciptain semua Ini lagu baru Lemanya lagu lama Album lama Album lama Nyanyi yang Dua Lupa pertama Ini yang kedua nih Habis itu Saya baru beneran Di Bidakara Saya mau konser Apa Lagu-lagu Dua Lupa Project Iya kan Judulnya apa tadi ya Ini Bukan Bukan Itu lagu itu kan Persoalan Sempat Ok Bang Masuk dalam intinya Iya makanya ini Cari dulu tadi Caudah 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 cabut kuasa ya boleh tanda tangan udah cabut kuasa tidak sah karena bukti-bukti ya bukti dibawa tekanan sama nyanyian kode sekarang masih pengacaranya ya kan saya lagi jadi penyanyi sekarang nggak mungkin saya bilang pengacaranya jadi pengacaranya kok jadi tetap jadi pengacaranya udah di warisabung udah bilang lu tetap jalan ya kan apa-apa pintu geneng udah bilang ke saya abang datang pernah sempet datang ke baris rim nggak pada saat itu belum lah kan saya memang hari ini kemarin itu kan saya capek tuh lima hari enggak tidur bayang aja nggak tidur-tidur malam ditelepon pagi jam 2 jam 3 jam 4 jam ditelepon terus saya harus jump harus kemudian ke media masa emang enak padahal waktu saya Sabtu kemarin habis pulang pagi rencana saya mau mimpi sama bidadari itu kan nilainya lebih daripada 15 triliun kalau saya bangun jam 7 malam iya kan iya kan tapi saya berangkat ke baris rim karena tugas negara kenapa karena saya pengacara merah putih ya tetap kan udah dari wirosabung udah bilang surat jalan ya kan Cintu gendeng apalagi udah dikasih jurus maut ya kan jurus mautnya pakai ini tuh set set apa naga geni 212 kan tadi ceritain aja peda ininya kan makanya kita makanya ada lagu berikutnya adalah cacat form pengen surat kuasa tuh ya kan ya di Sablengnya bukan orang pinter bentuknya Biro Sableng tuh lebih pinter dari saya Cintu gendeng lebih jago lagi kalau Cintu itu nenek-nenek kalau wirosabung tuh pendekar saya juga kan pendekar semangkan dari dari bumi dari sini dari depok sini orang kuat saya bukan orang kuat tapi kuat itu sudah saya ceritakan di TV One lengkap banget dengan terus gini kira-kira akan menimbulkan konflik sama siapa dengan pengacara yang baru biasa itu konflik tiap minggu juga sekotek sama orang tadi habis konflik sama bini gara-gara saya apa ini belum tidur saya goda-godain mau tidur saya goda-godain konflik lah kontek batin sama perasaan langsung gara-gara waktu itu yang penetapan tersangka di tegur sama kabar istri kan sempat kabar istri juga bilang katanya nggak fair oh itu kan biasa lah dunia ini ada ada orang suka nggak suka dalam hidup sudah-sudah sudah-sudah jadi panggung bersih makanya ya saya menolak lah saya pengacara lama paburan ini pengacara lama seseorang yang penuh cinta Pak Pak Agus gitu Bang yang nemuin bab aku bukan bukan pokoknya kodenya saudaraku oh iya dong saya akan melakukan gugatan secara perdata kepada gugatan perdata ya artinya One prestasi Atau sesuatu yang sifatnya pidana Karena ini ada dugaan pidana Karena tanda tangannya berbeda Dari tanda tangan si Richard Eliezer Makanya semua pada takut nih Makanya mungkin TB1 telpon-telpon Senin Nah buktinya sudah ada di saya kok asli Maaf-maaf Wah jangan sampai lepas nih Nyenyen kodenya Ini kan sudah tuh Oke Saya gak peduli Dipecat resmi gak resmi Saya gak peduli Penurusan saya Oh sorry Kan kita gak bisa ngeliat Tadi saya habis kontik Makanya saya kontik Gue gak enak Tadi kan abang katanya dipanggil tulang karya skrim ya Waktu kapan? Ada perintah supaya Ayo cabut ini Ada perintah dari pimpinan Perbatimnya kayak gimana bang? Perbatim banget artinya Ngomong langsung Hubungannya Siapa bang? Misalnya Saudaraku Kalau saya kan saudaraku Kalau pak bunuh ini kan Mereka gak kenal Kalau saya kan di dalam Saya ini kan Pengacara internalnya Kamnek Subdit 1 Kamnek Baris krim Lama saya sama mereka Saya kenal kualitas mereka semua Orangnya jago-jago Pinter-pinter Makanya mereka yang dipakai Nanti saya puji-puji mereka nih Boleh dong saya puji orang Bebas Karena saya somat penyanyi doang kok Sudaraku Sudaraku gimana? Sudaraku Ada perintah dari atas Supaya Sudaraku bikin penjabutan kuasa Gimana sudaraku? Saya ini kan di perintah nih Namanya saya juga perintah Gimana? Saya ngomel-ngomel dong Kan sudaraku orang pintar Iya kan? Oh iya juga Doktor saya Kalau saya ini Sudaraku Kalau di polisi itu Kita bisa melanggar perintah Kalau perintahnya gak ini Perintahnya gak benar Oh iya Oke gue jalanin aja Oke siap Siap Gue dokter sampai Sampai goblok gue Kata sudaraku ini Berapa yakin sih abang Serta dibuatan ini? Ya biasa aja lah Kita berkara ini Mau gak sih uang 3 triliun Masih nanya aja Yakin dulu dong Ya kan kalau abangnya yakin Kita jadi Ya kita yakin Makanya harus Yakin Semua yakin Yakin enak Nanti perangnya enak Motif pencabutan itu apa bang? Kalau dari mereka bang? Motifnya apa Mereka minta dicabut? Nah ini dia Saya buka Sebentar Saya harus buka Pernama-nya orang nyanyi Bebas ya Ada sedikit-sedikit pals Gak apa-apa kan Diteruskan Di 2 PH Barada E itu ngomong Terlalu banyak Masuk ke materi Sebentar Melakukan gugatan Kepengendaraan Negeri Jakarta Selatan Selaku Tergugatnya A B C D E F G Nah Karena ada Ini Sekarang saya Bicara Yang ngerti hukum Karena ada gugatan Terhadap surat kuasa Surat kuasa ini kan Punya aspek Hukum formal Dimana surat kuasa Merekat dalam BAP Sehingga penyidikan itu Berkaitan Merekat juga surat kuasanya Sehingga Kalau surat kuasanya itu Digugat Iya kan Punya Enggak boleh kemana-mana Jadi enggak boleh BAP-nya enggak Beda-beda juga Iya kan BAP-nya Tidak boleh Dirubah-rubah Makanya saya harus Atas perintah Sito Gendeng Bikin panjukan gugatan Supaya BAP ini tetap aman Kaki kiri boleh ke kanan Kiri boleh ke kanan Mantap Kaki kanan boleh ke kiri Atau boleh Lagi Kalau ngajak bercanda Ini lama Bercanda terus nih Mana Nah Karena saya Posisinya Menjadi status quo Jadi saya Pengacara Dalam posisi pengacara Status quo Otomatis Saya tidak boleh Menyatakan diri Sebagai pengacara Saya tetap pengacara Barada E Tapi tidak boleh Bertindak Dalam hal Tindakan hukum Jadi kalau Nanti teman-teman Ngajak saya zoom Atau ngajak wawancara Saya masih punya Tiga posisi Apa Status Pertama saya adalah Pengamat hukum Alihukum bidana Yang kedua Saya adalah Ilmuwan psikologi Alih Alih psikologi Bebas deh Yang ketiga Aneh adalah sebagai seniman Nah Bisa Dipakai Ada seniman Diolipak Ngomong-ngombak Lebih babas lagi Sebagai psikolog Saya harus Benar-benar Psikolog Kan harus Enggak boleh bohong Kalau hukum Saya masih bisa Percanda Tapi psikolog Saya enggak Bukan bisa Percanda Sebagai penyanyi Bebas dong Boleh Pales Boleh enggak Oke Jadi saya hanya Punya tiga Status ketika Saya diwawancara Oleh Medi Masa Yaitu sebagai Ahli hukum bidana Sebagai Ilmuwan psikologi Dan sebagai penyanyi Patut diingat Ahli hukum bidana Lama saya Belajar ilmu bidana Lulusan Fakultas Hukum Universitas Universitas Indonesia Ilmuwan psikologi Saya adalah Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Ya Penyanyi Saya nyanyi dari kecil Nah Pencipta lagu Musisi juga Bagaimana Pengacara berada E Belum boleh Enggak Saya tetap Adalah Pengacara berada E Dalam posisi Status quo Saya tidak boleh Lagi mengugat Nanti Senin kan Jadi Ya saya pengacara berada E Tetap saya pengacara berada E Atas perintah Sintung-genteng Sama virus sabung Berbicara substansi Perkaranya Berarti juga tidak boleh Berbicara substansi Perkaranya Gak boleh Makanya jangan nanya Jadi jangan nanya Perkara deh Sama saya deh Saya ini Semua pengamat hukum Tapi kalau Bang Sebagai pengamat hukum Sebagai alipidana Perkara ini bagaimana Saya jawab Tapi harus ada itu Pertanyaannya Bang Sebagai Kenwan psikologi Bagaimana Saya jawab Bang Sebagai penyanyi Abang terhadap Cerita ini bagaimana Oh saya nyanyikan Kan sekarang Saya sebagai penyanyi Ini ceritanya Iya kan Oke Kalau saya Adalah status quo Demikian juga penyidikan Penyidikan itu PHP tidak boleh berubah Ya status quo juga dong Kalau dirubah-rubah Malah saya google Cacat formalnya terjadi Cacat formalnya Kalau cacat formalnya Penyidikan terjadi Penyidikan itu Di pengadilan Bisa gugur Berbahaya Karena bisa Orang lolos Dari jeratan hukum pidana Formalnya tidak terpenuhi Jadi bisa lepas Makanya saya juga Wanti-wanti Kepada penyidik Baris Krim Supaya hati-hati Ketika sudah status quo Jangan ada Perubahan BAP Ini saya menyelamatkan Menyelamatkan Gak tahu saya Kalau sampai Surat kuasa Surat Kuasa saja Tanda-tanda beda Bagaimana Gak boleh ada perubahan BAP berarti Tidak Lanjutan Ya bisa Sama juga Namanya juga status quo Yang paling penting Gini Memaksa Melanjutkan BAP Tapi Menubah BAP Menjadi persoalan pidana Jelas ya Jelas ya Hukumnya Sebagai alipidana Saya gak tahu Gak kenal Orang gak ada ngobrol Pengacara yang baik Ketika dia menggantikan Pengacara yang lain Dia setanya dulu Sama pengacara yang terdahulu Pak Ini kode etik pengacara ya Makanya saya bilang Banyak pengacara goblok Abang tahu gak Binya berapa itu Saya gak tahu Belum ada komunikasi dengan abang ya Saya gak tahu Cuman saya bilang Banyak pengacara goblok Tapi kalau dia Saya gak tahu Goblok panggannya Mana ada Pengacara yang baik Adalah Datang kepada pengacara sebelumnya Untuk menyampaikan Ini Gini ya Ini kan kita Tiba-tiba dicabut Sama klien Itu pengacara yang baik Akan nanya Bang Apa sih perusahaannya Kenapa dicabut Itu dia Tapi kalau saya ngundurin diri Gak perlu pengacara sebelumnya Nanya ke saya Bebas Orang ngundurin diri kok Lepas Tapi kalau saya Lagi jadi pengacara Dicabut Pengacara yang baru ini Harusnya nanya ke saya Itu kode etik profesi Makanya saya akan Sampaikan juga kepada Profesi pengacara Coret Dari pengacara Peradi saya laporin dong Ya kan Orang peradi Bos-bosnya teman saya semua Juga ketua umum Asosiasi pengacara Indonesia Tahu saya kode etik Sudah oke ya Berarti pinya apa Gak tau ya bang Gak tau saya Kalau saya kan udah pada tau Rencana mau dikasih Buat ini berapa Oke lanjut Sedih Yang teletapis Enggak usah ya Hah Spill dikit Teletapis Saya perlu detik dokter Soalnya Mana detik Ucapan Ferry Sambu Lagu Pak Ferry Sambu Dalam suatu kesempatan Pernah menyatakan Kalau ada anggota polisi Yang melakukan tindakan bersalah Tindakan pidana Baik sifatnya adalah kriminal Ataupun pelanggaran disiplin Polri Maka Dua tingkat diatasnya Harus bertanggung jawab Itu Pak Ferry Sambu Bagus sekali dia Menyampaikan itu Itu yang akan menjadi Catatan sejarah Ucapannya dia Itu yang paling baik Belum pernah ada Kadif Propam Bicara demikian Belum pernah ada Kadif Propam Sepanjang saya Lama dengan kawan-kawan polisi Adam ucapkan demikian Baru dia Makanya Selain aspek buruknya dia Ada aspek baiknya Yaitu Kalau ada Anggota Yang melakukan perbuatan pidana Atau Anggota polisi Atau melakukan perbuatan Indisiplinar Dua Tingkat diatasnya Harus bertanggung jawab Pertanyaannya Pertanyaannya Adalah Pangkatnya dia apa Kadif Propam Dia dua tingkat keatasnya Siapa Bertanggung jawab Tapi Tentunya Bertanggung jawab ini kan macam-macam Saya salut sama Pak Kapori Langsung kerja Itulah bentuk tanggung jawab Pak Kapori Tanggung jawab keatas juga Sama juga mereka kerja juga Itu bertanggung jawab Jadi Dua-duanya bertanggung jawab Kapori, Irwasun, Kabar Eskrim Mereka bertanggung jawab orang-orangnya Jadi saya aman lah mereka Kerja kok mereka Cuman Mungkin salah paham Mungkin Tapi mereka kerja Jadi Kapori Salut saya Dia kerja cepat Atas perintah Pak Jokowi Oke Oke Tapi catat itu dalam sejarah Ucapan itu harus kita pegang Sebagai Apa Disiplin kori Oke Yang lanjutnya Lagu ke-11 Ini udah mau cepat selesai nih Udah selesai ya Lagu ke-11 Judulnya Netizen Judul lagunya Netizen Kepada masyarakat yang mendukung Kasus ini Bila ingin tetap Saya dan Pak Burhanuddin Tetap menjadi pengacara Silahkan sampaikan Atau Cegat mobil di jalan Dengan nomor plat Nomor Mobil 01RI Oke Paham ya Jadi kalau Ada netizen Masyarakat Indonesia Yang pengen Supaya saya tetap Jadi pengacaranya Si Barada Eh Baik dukungan moral Moral aja dah Jangan material Saya udah Nggak perlu material Maka Coba Cegat Kalau ada mobil Ngingung-ngingung Dengan plat nomor Mobil 01RI Cegat kasih tau Kalau nggak bikin surat Atau ke Pak Menteri Yang saya pengacara ya Anggapnya saya penyanyi ya Langsung aja Bang Langsung Bang Biar cepat Ya Di 2 PH Barada E Itu ngomong Di 2 PH Di 2 PH itu Penaset hukum Di 2 PH Barada E Itu Ngomong terlalu banyak Masuk ke materi Dalam bicara ke media Kalau dia nggak bisa manut Cabut kuasanya Ini pesan dari siapa Bang Nggak tahu saya Siap general General dong Bintang ya Bintang berapa Ini namanya langsung Bang Yang kirim pesan ke Bang Iya dong Bang Bang Kiri Bang Kiri Bang Kiri Bang Sekarang Bang Tanah Tanah Bang Kiri Bang Tanah Bang Tahan Bang Tanah Bang Tahan Bang Tahan Bang 5 detik Bang Lihat Bang Divaluatinya kok ompas ya nontonnya kok umpas ini orang baik orang paling pintar di baris tim tanggal berapa bang dikirim ini gak ada tanggalnya di bawah ini ke tanggal 8 ini ke sini aja deh balikin sini ini kan ada gambar nih ini belum ditunjukin bang ini beres ya jadi ada ini tapi saya tolak karena intervensi namanya kan kita sama-sama bapak kok begitu sih kamu kok begitu ya ilah eh lagunya apa tuh ya kamu kok begitu urusan masing-masing salah sendiri orang kita bilang 3 jam kita mau nyanyi konser kan 3 jam kalau sengaja bukan konser lanjut tang yo deh duduk deh Ini oke Sini-sini